Benda ini mungkin terlihat seperti serpihan yang tidak berbahaya, tetapi sebenarnya memiliki potensi bahaya yang sama seperti virus berbahaya. Benda yang dikumpulkan ini adalah asbes, yang dapat ditemukan di hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk banyak daerah di tanah air. Banyak atap seperti yang terlihat di Cianjur, Jawa Barat, terbuat dari asbes. Kesadaran akan bahaya ini telah ada selama lebih dari satu dekade, dan Muhammad Darisman telah berupaya untuk memberikan edukasi kepada warga desa tentang risiko penggunaan bahan bangunan ini. Penggunaan air saat mengambil potongan-potongan asbes ini menjadi langkah penting untuk mencegah serat-serat halusnya terlepas ke udara. Bahan ini bersifat karsinogenik jika terhirup, dan dampaknya baru terasa jika serat-seratnya terlepas dan terhirup oleh manusia. Dampak langsung dari paparan asbes dapat terjadi bertahun-tahun kemudian. Sadar akan bahaya ini selama lebih dari satu dekade Muhammad Darisman berupaya mengedukasi warga desa tentang risiko penggunaan bahan bangunan tersebut. Muhammad Darisman sendiri mengidap asbestosis, sebuah penyakit paru-paru yang tidak dapat disembuhkan dan dapat berujung pada kanker. Asbest telah digunakan dalam berbagai produk, termasuk bahan bangunan, dan sebagian besar kasus asbestosis atau kanker paru-paru pada pekerja terjadi beberapa tahun setelah mereka pertama kali terpapar asbest. Pada banyak negara, penggunaan asbest sudah dihentikan, tetapi di Indonesia belum sepenuhnya dilarang secara nasional. Meskipun jumlah kasus asbestosis relatif kecil, ancaman kesehatan jangka panjang tetap ada. LSM Jaringan Indonesia larang asbest mendesak pemerintah untuk berhenti mengimpor asbest sejak 2012, namun hingga saat ini, perubahan belum terjadi. Salah satu kendala adalah permasalahan politik ekonomi, dan mayoritas material asbest yang digunakan adalah impor. Hal ini juga terkait dengan tanggung jawab berbagai departemen yang terlibat dalam proses impor dan penggunaan asbest. Sementara itu, upaya pencegahan sementara yang bisa dilakukan saat ini adalah mengubur potongan-potongan asbest yang dikumpulkan dalam tanah, karena tempat pembuangan khusus belum tersedia.